Rizky Bilar Hal-hal aneh yang sulit masuk di akal Partner Lesti Kejora itu curhat bahwa barang-barangnya sering ada yang hilang dan pindah dengan sendirinya beberapa waktu belakangan Hal itu disampaikan Rizky Bilar lewat curhatannya melalui akun Instagram Lewat Instagram Stories di akun at Rizky Bilar Aktor 25 tahun itu membagikan hal aneh yang telah disadarinya Guis mau cerita TTG kejadian aneh yang lagi gua alamin Akhir-akhir ini di rumah baru gua barangnya sering bayak yang hilang Tulis Rizky Bilar Jumat, 27 November 2020 Terus suka pindah tempat padahal gua inget-benget di mana naruh barangnya Lanjut Bilar Foto tersebut diambil setelah dia menyadari banyak kejanggalan yang terjadi beberapa waktu terakhir Terlihat barang-barang di meja Rizky Bilar berantakan Padahal, sebelumnya barang-barangnya tertata rapi Bahkan, fotonya bersama Lesti Kejora juga hilang Bahkan pernah malam gua foto keadaan kamar dan gue bedain sama paginya ternyata posisinya ada yang berubah Curhat Bilar Nih waktu pulang syuting gue foto Disini kalian bisa lihat foto gue sama Dede Lesti Masih ada Kata aktor asal Medan tersebut Besoknya foto gue sama Dede udah gak ada dan barangnya berantakan Katanya Tak hanya itu Bilar seolah juga menyampaikan ada hal mistis yang dialaminya setiap malam Ia menyebut hal tak masuk akal itu adalah suara air mengalir yang tiba-tiba terdengar dari kamar mandinya Parahnya lagi di kamar mandi ini Setiap di atas jam 12 malam sering ada suara air mengalir Pungkas pemilik nama lengkap Muhammad Rizky Bilar itu Rumah barunya telah dikonsep untuk anak-anak pemain sinetron Rizky Bilar menyampaikan rumah barunya telah dikonsep untuk menunjang kehidupan anak-anak Seperti diketahui Kariernya yang mendadak melejit bersama Lesti Kejora membuat Rizky Bilar kini bisa membeli hunian impiannya Diketahui Rumah yang sempat disebut seharaga 4 miliar rupiah itu tak jauh dari rumah Lesti Kejora Namun, aktor berusia 25 tahun itu membantah kabar tersebut Hal itu disampaikan Rizky Bilar melalui tayangan Brownies di kanal Youtube TransTV Oficial Selasa, tanggal 24 November 2020 Sebenarnya nggak deket juga Dan harganya nggak segitu Ucap Rizky Bilar Mendengar hal tersebut Ruben Onsu ikut heboh dan asal menyebutkan angka yang cukup fantastis Rizky Bilar pun berkelakar dan menambahkan sedikit angka yang disebut Ruben Onsu Harganya nggak segitu Suka dikurang-kurangin Rumahnya Bilar dibeli itu Harganya mencapai lebih dari 10 M Sahut Ruben Onsu heboh Enggak dong 10,2 miliar rupiah Balas Rizky Bilar Terlepas dari hal tersebut Rizky Bilar menyampaikan rumah yang berada di kawasan Bintaro itu memang telah sesuai dengan proyeksi masa depannya Disebutkan Dari awal rumah tersebut di konsep untuk menunjang kehidupan anak-anak Partner pedangdut Lesti Andriani itu menyampaikan rumah tersebut bakal menjadi tempat tinggal keluarga kecilnya Maxi demikian Belum diketahui secara pasti kapan dan bersama siapa dirinya menjalin biduk rumah tangga Sebenarnya tujuannya aku beli rumah itu ya memang untuk keluarga di masa depan nanti Tutur Rizky Bilar Karena secara konsep Kebetulan pemilik rumah yang lama punya anak dua Jadi ngek konsepinnya juga buat anak kecil juga Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat itu bisa menjadi tempat tinggal untuk keluarga kecil aku nantinya Nikah aja belum mikirnya udah punya anak Pungkasnya sambil terbahak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!